Hai dan halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Jai dari Indonesia dari Jai Mobile Gaming Channel Oke, today kita bermain Clash Royale lagi teman-teman, seperti biasanya Kemarin saya open request game, ada 2 kesimpulan yang saya ambil Yang pertama request terbanyak dari seluruh player, bukan player sih, viewer maksudnya Dari komentar terbanyak teman-teman request Mobile Legends Dan oke, saya baru lihat-lihat di Youtube cara mainnya Mobile Legends karena saya belum pernah main game MOBA di Mobile yang pernah saya mainin, Find Glory Dan saya belum pernah main di Mobile Legends, so buat teman-teman yang menanti video Mobile Legends, ya mohon sabar karena ya sebentar lagi lah Paling nggak perlu proses, saya perlu lihat cara mainnya, terus cara dan sebagainya Dan game yang kedua yang banyak sekali di request juga adalah Brawl Stars Ada 2 game itu yang saya simpulkan, saya udah lama banget nggak buka Brawl Stars Dan saya akan coba buka lagi dan saya akan main lagi dan recording untuk kalian So teman-teman, untuk video kali ini kita balik ke Clash Royale Ada apa di Clash Royale? Seperti yang bisa kalian lihat di judul ataupun thumbnail Disini ada legendary yang bisa kita beli yaitu Bandit Yang udah 12 per 20, artinya tinggal 8 kart lagi Disini kita bisa beli 3, artinya kurang 5 kart lagi So kita disini akan borong Tapi teman-teman, sebelum kita beli Bandit Tadi saya, ini main Grand Challenge Kalah 1 kali sama belum Mega Knight Inferno Dragon Oke, dan kalian bisa lihat teman-teman disini Saya belum pernah main Grand Challenge lagi setelah Max Gold itu sekitar hari Minggu kalau nggak Eh, Minggu saya nggak main, ini Senin Ya, Senin itu saya main Grand Challenge dan udah Max Gold dan saya nggak pernah Grand Challenge lagi Itu last battle tinggal push tropi kemarin, ini pun yang terakhir kemarin sebelum saya main Grand Challenge Donalde, Theo, Prince dan Rubin Ho yang 1 juta subscriber itu Oke, dan disini teman-teman sambil kita lihat video yang ini Karena disini ada hal yang unik, ada 3 PK, ada 3 EVs atau Electro Wizard Ya, kalian bisa sebut seperti itu Sebelumnya mohon maaf karena saya sambil merokok Jadi ini enaknya di ruangan terbuka ya teman-teman, asap rokok nggak ngumpul Seperti ini saya bisa sedot, kemudian keluarkan Dan itu tidak membuat saya dalam bermain terganggu Karena asapnya menyebar Jadi itu enaknya bermain di ruangan sini Untuk ruangan untuk recording sendiri masih dalam proses Jadi mohon bersabar, nikmati prosesnya Semua orang ingin berkembang Tapi semua butuh proses dan tidak ada yang instan Kalian bisa lihat dari video saya yang pertama Pasti pakai facecam nggak bisa ngomong Inggris Ngomong challenge jadi celeng Kemudian ngomong Nate jadi knack Yang selalu diingat oleh teman-teman klien saya Yang selalu menghibur saya, membuli saya But itu adalah proses belajar kita Kalian bisa lihat ada 3 PK, ada 3 EVs teman-teman di game tadi Oke, karena kita sudah lihat itu Jadi itu adalah deck yang saya dapat dari channel Clash with Ice Dia habis saat itu, Adrian Piedra adalah salah satu player di tim Kueso Walaupun saya sekarang sudah nggak main di Mega Star Game Battle Udah nggak bisa ketemu sama tim Kueso lagi Tapi nggak apa-apa Oke, disini kita sudah ada 9 win Kita akan terusin aja ke 12 win Sebelumnya kita donasi dulu Oh, sebelumnya disini kita donasi pun nggak dapat apa-apa Karena goldnya full ya teman-teman Jadi sebelum kita main ke Grand Challenge Kita beli dulu 1 Bandit disini Oke, jadi nanti kita akan beli lagi setelah di next game Atau kita main 1 game, kemudian kita beli lagi Oke teman-teman kita klik tempur disini dan Oke, jadi ya banyak banget yang sudah request Mau lihat apa saya main beneran sambil ngerokok Atau gimana cara main sambil ngerokok Gimana fokusnya Jadi disini saya pertama kalinya main sambil ngerokok recording Mohon maaf buat teman-teman yang masih di bawah umur Jangan merokok Karena buang-buang duit asli wak Kalau udah terlanjur seperti ini ya gimana lagi ya Pasti semua itu ada prosesnya Nanti akan stop di mana waktunya Oke teman-teman dan kalian bisa lihat ada Disana lawan udah push dengan Giant Miner Dan juga oh saya salah meletakkan Ice Spirit Tapi gak apa-apa sih Oke, dan lawan udah push dengan Elixir yang lumayan banyak teman-teman Oke, saya akan coba dengan Bandit Dan kemudian saya akan taruh disini Poison ke arah Ivis dia Dan mungkin 1 kali hit Bandit dan juga Oh, lawan menggunakan deck lama teman-teman sepertinya Kalian bisa lihat disini ada Night Witch, ada Ivis, kemudian ada Miner, Poison, Miner dan juga Apa sih Minion ya teman-teman Oke Saya pasang lagi Elixir Pump ke tengah Sehingga Minernya nanti ke tengah Atau lebih enak buat di kill Atau ya intinya seperti itu Kemudian disini kalian bisa lihat teman-teman Lan udah mulai push lagi dan dia memilih untuk fokus ke tower saya Menghiraukan Oke, Fireball digunakan lawan dan kalian bisa lihat Ivis Free dan Ice Spirit akan menunda Tower sebelah kiri, Princess Tower Dan Bandit masuk Reset ke Princess Tower Dan kita dapet 1 tower lawan Hampir teman-teman gak jadi dapet Tapi gak apa-apa 239 hit point dan Fireball udah keluar So disini kita bisa keluarkan lagi Elixir Pump kita kali ini ke kiri Karena saya yakin dia akan push dengan Minernya ke Elixir Pump Atau mungkin dia akan push ke line sebelah kanan saya Atau ke Princess Tower saya yang sebelah kanan Karena meninggalkan Karena tertinggal 1267 hit point Oke, come on Minion disini Kemudian kita taruh Poison aja Buat hancurin tower lawan juga Ke arah Naik Beach juga teman-teman Dan kita sekarang harus siap menghadapi push lawan Mungkin Giant Miner atau Oke, kalian bisa lihat ada Ivis disana Dan 1 tower udah down Kita cycle ke Ice Spirit untuk jika mungkin lawan akan menggunakan Fireball Kalian bisa lihat Dan Bandit saya mati Teman-teman kita zap dulu disini Ke arah Ivis dia Kemudian kita langsung fokus ke arah Giant lawan Kemudian disini ada Ice Spirit Yang mungkin akan membantu Tidak perlu Kita taruh Ice Spirit di belakang Naik Beach Sehingga Ivis kita bisa hidup Oke, teman-teman kalian bisa lihat Dan mungkin sekarang kita waktunya untuk full push disini Dan kita taruh Poison untuk Kalian bisa lihat Minion Horde Dan kita zap aja biar cepat mati Dan PK masih banyak hit pointnya Kalian bisa lihat Masuk 1 hit dari Bandit Dan kalian bisa lihat Apakah tendangan dari PK kena? Ternyata tidak Ternyata tidak teman-teman dan menisahkan 58 hit point di tower Sebelah kanan saya Oke, kita harus pasang Elixir Pump lagi Kita tahu dia akan menggunakan Giant nya Mungkin sekarang Giant bersama Minion Horde Atau Ivis nya mungkin Dan kalian bisa lihat Lawan dalam posisi bertahan Dan 1930 Sekarang kita langsung taruh PK disini teman-teman Mungkin dia akan push sebelah kanan Kita ada Poison Kita ada Ice Spirit Kita ada Minion dan Zap untuk Apapun yang akan digunakan lawan Dan lawan memilih untuk Menabrak PK kita So disini artinya Buat kita untuk full push Karena dia udah pakai Fireball Dan kalian bisa lihat Udah ada Minion disana Udah ada Giant Yang udah turun ke arena Kalian bisa lihat Ivis udah turun juga Dan kita bisa Zap kesini Karena ada Minion Yang jadi cover untuk Giant Untuk PK kita Dan dia menggunakan Fireball nya Kalian bisa lihat Bandit mencuri Ivis Dan 1 hit dari Bandit 2 hit dan 3 hit Tinggal 1 kali Zap Dan kita langsung pasang Elixir Pump disini Untuk mengoceh dia Kawan kalian bisa lihat Poison Untuk last card Kita finishing Dan hit Kita dapat di game ke 9 Ini dengan sangat cantik Santai sekali Mau ngomong apa lagi? Bingung kita Oke temen temen Udah di 10 win Dan sekarang Kita akan beli Satu Bandit lagi disini Satu Bandit lagi Kalian bisa lihat temen temen Gold kita menyisakan 880 ribu Dan jika kita beli satu lagi Itu sisanya berarti 760 ribu gold Dan kita kehabisan sekitar 240 ribu gold Untuk beli 3 legendary Atau borong bandit Oke temen So kita langsung aja Lanjut ke round selanjutnya Disini kita udah ada di round Ke 10 Tinggal kurang sekitar 2 match lagi Jika kita menang Wow Mr. Boons Ini temen saya sendiri pak Dari Evolution X Kita lihat apakah dia ngajak draw Dan dia tertawa disana Kita tunggu aja Apakah Oh dia tidak mengajak draw Dan dia pasang elixir pump Dan kita lakukan Semoga sukses Atau good luck Untuk Mr. Boon Oke temen temen Dan Mr. Boon udah pasang elixir pump nya Dan kita tertinggal Karena kita menunggu Apakah Mr. Boon ngajak draw Atau dia mau nyerang kita Kita udah dapet kepastian Kalau dia udah pasang elixir pump Dan dia udah keluarin PK juga Oke temen temen Dan sejauh ini baru PK yang udah turun ke arena Kita bisa Oke Kita bisa kasih ibis disini Kemudian Minion Cukup untuk 2 Master nya Oke temen temen Dan sampai sekarang Dia menggunakan Poison Oke kita pasang disini elixir pump Dan Ice Spirit kita tinggalkan Untuk 1 Master nya But disini ada masalah sedikit Karena dia menggunakan battle ramp Di waktu yang sangat tepat Dan kalian bisa lihat temen temen Dia full push disana Kita bisa pakai ibis disini Untuk mereset Barbarian dan juga Minion nya Dan kalian bisa lihat Tower kita tinggal di 803 Kita tertinggal jauh Well played by him Oke kita taruh disini Minion Kemudian kita back to elixir pump lagi Kita cycle ulang ke elixir pump PK 3 Master Tear PK 3 Master Tear Sedangkan kita menggunakan Poison Jika 3 Master Tear dipisah Di depan sini Itu akan membuat kita susah juga temen temen Oke Mungkin saya akan Poison aja dulu Ke arah elixir pump lawan Atau Mr. Boon Dan saya yakin disini Dia akan tubruk dengan PK 3 Master Kita lihat aja High Spirit Ibis disini Mungkin dia akan Poison Tapi kita taruh Oke Kita zap disini Dan Poison Untuk 3 Master nya Dan juga Apapun yang ada disitu Kita back to cycle To elixir pump Dan sekarang kita waktunya menyerang Kita langsung push Dia gak punya spell berat Mungkin dia akan keluarin PK sekarang Dia gunakan zap Dan kita bisa taruh elixir Itu dia Namanya Kita berharap saja temen 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 Di sini PK kita bisa membantu banyak Oke Kita simpan PK Mungkin dia akan mencoba push Dengan 3 Master nya Di line kita sebelah Kanan Kita taruh PK disini Dan kita taruh bandit disini Kita ada Minion disini untuk 3 Master nya Kita ada Ibis Kita tenang saja Tidak usah terlalu panik Oke kita pasang lagi elixir pump disini Oke Oke Kita taruh PK disini Bandit dan Poison mungkin cukup Oke Ibis disini Ice Spirit untuk Oke kita back to PK Ada Minion disini Ada Bandit Kita tunggu dulu temen temen Kita disini harus fokus untuk bertahan Kita taruh Poison aja cukup Kemudian Bandit mungkin Dan kita udah dapet tower dia sebelah kanan Ini saya tau siapa yang main Kalau gak salah si Cha Chandra Atau mungkin Freeman Karena ini deck small file Dan deck small file itu banyak yang gak bisa Cuma si Freeman Freeman Sama si Raja Sama si Satu lagi siapa sih Sama si Anes sendiri Atau small file Kita share disini temen temen Ini pasti si Raja ini Oke Sekarang kita udah ada di Final round Dan mungkin kita akan taruh disini Kita akan Saya habis temen temen Hehehe Kita beli Bandit dulu 120 gold dan 760 ribu gold Dari kita yang tersisa So kita sekarang tinggal di Final round Kita langsung mencet tombol battle Oke Mango dari Aura Kode Kodek Codek Codek Kodek Gak tau bacanya Maklum Orang cowok Oke Kita pasang disini elixir pump Dan lagi lagi lawan kita juga menggunakan elixir pump Temen temen Tetep santai Kita nikmati aja game nya Sejauh ini dia belum pasang apapun Atau keluarin apapun ke arena Kita taruh ice spirit disini Dan kalian bisa lihat Ada bandit disana Di belakang Kita taruh ibis disini Mungkin dia akan coba untuk poison Kita lihat aja Kita pakai Kita zap dulu disini Kemudian kita taruh bandit Ke arah bandit lawan juga Oke Kita bisa mengamankan Push dia Dan kalian bisa lihat Ibis kita masih tersisa Dan kita punya ice spirit Dan kita punya Oke Jack yang kalian gunakan Udah resmi Udah jelas 3 mask tier Versi baru Oke Dan kita taruh disini PK Oke Mungkin dia akan pakai 3 mask tier nya sekarang Dan zap disini Kita gunakan untuk Batch nya Kita zap dulu ke arah batch nya Oke 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 Kalian bisa lihat Kita bisa poison kesini Oke Dia udah pakai bandit nya Kita pasang lagi elixir pump PK saya muter-muter teman-teman Oke satu hit dari PK Akan menyudai Tameng si dark prince itu Kalian bisa lihat Lawan push teman-teman sekarang Dan kita taruh zap disini Kita taruh bandit disini Kita taruh bandit disini Untuk dark knight Atau dark prince nya Dark knight juga Mana ada dark knight Dan kita lihat mungkin dia akan keluarin bandit Kita lihat udah bandit udah keluar Kita langsung pasang disini Elixir pump lagi Oke kita Kita back to Poison maksudnya Kalian bisa lihat tower kita sebelah kiri Udah sekarat Waktunya kita untuk fokus Bertahan Kita lihat teman-teman Apa yang akan digunakan lawan Untuk kali ini Kita taruh bandit disini Kita back to cycle ke Eye spirit disini Mungkin akan membantu Ada ibis disini Dan kita zap dulu ke arah 2 itu Kemudian kita back to Oke teman-teman Lawan udah keluarin 3 master nya lagi PK kita dapet 1 hit Yang sangat-sangat lumayan banget Kita taruh bandit disini Kita back to PK Oke ada ibis disini Yang akan membantu Kita taruh disini Oh teman-teman Dimatch kali ini Kita agak kesusahan Kita harus kalah Sebenernya bisa sih lawan deck 3 master ini Karena saya tadi ketemu dengan deck seperti ini Artinya di final round ini Kita dipaksa lanjut ke match berikutnya Teman-teman Atau di final round Kalian bisa lihat Disini saya ketemu dengan deck yang sama Chance H Kita bisa menang Tapi disini kita kalah Artinya deck ini berbahaya Dan Ya butuh Perhitungan lagi Gak boleh Santai-santai aja Tapi gak apa Kalian adalah hal yang wajar Dan itu Dari situ kita akan belajar Menurut saya Kita tadi terlalu fokus untuk Ngepoisonin Elixir pump lawan Sehingga pada saat 3 master turun Dan dia bisa lakukan kombonya dengan semudah itu Atau sesimpel itu dia lakukan kombonya Kali ini lakukan kita dari Blut GVNG Dengan nama Purity Blut Ya bener ya Kalau salah bacanya bisa kolom komentar Pokoknya kolom komentar Andalanya kolom komentar Oke Dia pasang Elixir pump Lagi-lagi deck beatdown Atau deck 3 master Yang mungkin akan kita temui Oke Dan Kita zap aja Disini ke arah Elixir pump Dan juga Itu Tower dia sebelah kanan Yang kita poison tadi Kalian bisa lihat Ada Mega Minion yang udah turun ke arena Artinya ini udah gak mungkin banget Kalau deck golem yang kita temui Kalau deck 3 master Tapi mungkin deck golem yang kita temui Kita taruh Ice Spirit disini Untuk Mega Minion Dan juga Kalian bisa lihat temen temen Disini dia udah Pakai Apa Lightning nya Untuk Elixir pump kita Kita lihat Disini Sebenernya deck golem ini Enak banget Dilawan atau di counter Pakai deck kita Yang kita pakai ini Kita tunggu dulu Karena dia belum keluarkan Apapun Kita zap ke arah Skeleton army nya Dapat 1 width dari bandit Itu sangat lumayan Dan kita mungkin bisa Poison ke arah Elixir pump Melawan Kali ini Kita langsung aja Poison disini Karena yang gak ada Gak boleh ada sisa Untuk Elixir pump Melawan Atau kasih nafas Untuk berproduksi Atau memproduksi Elixir nya Kalian bisa lihat Udah ada disana Golem yang turun ke arena So kita disini So kita disini Fokus dulu untuk bertahan Kemudian kita mencoba Untuk counter take Kita pakai PK disini temen PK dari belakang Dan oke Kita lihat Apakah dia akan coba Untuk terus push Tapi ya pastinya Terus push lah Mau ngapain lagi gitu Kita taruh disini Ini Dan dia menebak dengan sangat baik Untuk Oke Kita pasang lagi Elixir pump Poison for Elixir pump lawan Kita ice spirit Ke arah Baby dragon lawan Dan sekarang Lawan akan coba Push lagi temen Kita akan coba Dengan minin nya Lebih hati hati Agar minin nya Gak bisa Kena hit Dari baby dragon lawan So disini kita langsung push dengan bandit Kita tahu lawan punya scale arm Kita poison kesini Kita zap ke arah scale army Kita ada ice spirit disini Kita ada Ini Kalian bisa lihat Poison sangat membantu temen temen Dalam pertahanan kita Bah disini kita dalam masalah Lawan udah Oh temen temen apakah kita gagal Kita zap disini Dan bandit ngecas Tapi itu gak Aduh kurang lightning lawan Aduh kurang lightning lawan Oke Dia Milih untuk keluarin baby dragon Bandit ngecas Oh shit man Dan kita harus gagal Sebenernya bisa di counter loh deck ini Tapi karena kita Tele door terus Waktu lawan ngepush Kita gagal buat hit ke Golem nya secara cepat Karena naik bitch nya bisa berkembang Tapi gak apalah Ya inilah hasilnya Temen temen kita cuma dapet 11 win dan Ya mungkin Di match pertama Atau Pertama kali saya main PK Ini juga dari Class with S channel Gak apa-apa lah Gak masalah Kita ambil disini Gold dan juga Chest nya kita open Sekarang Ada 17500 gold Yang sangat lumayan 2 Trimaster 29 Zep Yang sangat berguna Untuk donasi kartu Ada 8 Hero spell 9 Elixir pump Yang jadi 400 gold Sangat lumayan 92 Ice spirit 460 gold Tambahan 14 Ice golem 14 mega minion Kemudian 186 Royal giant 39 Tombstone Yang jadi 1900 gold Banyak banget Kalian bisa lihat dari 760 jadi 780 Dan gak ada Legendary Di chest ke 11 win ini 499 Barbarian 2295 gold Dan itu sangat banyak Oh saya berharap Padahal canon card Tapi gak apa Kita dapat 8000 gold tambahan Dari dark prince Yang kita dapatkan Oke temen temen Jadi disini Kita udah dapet 11 win Kita screenshot dulu Oh Nah ini dia Oke Dan mungkin Untuk video kali ini Sampai disini dulu temen temen Kita kalah di 2 round terakhir Sangat disayangkan Di final round itu Memang sangat berat Dan lawan kita adalah Golem beat down Versi lama Tapi dengan skeleton army Dan lawan yang kedua Menggunakan deck Yang bisa dibilang Meta sekarang ya temen 3 master Dark prince dan bandit So gak apa-apa temen Jadi inilah hasilnya Apapun harus kita siukuri So tunggu video-video selanjutnya Mungkin tutorial untuk Editing Ataupun recording Dengan handphone Atau mungkin Kita akan bermain Ground Star dulu Oke saya Jay dari Indonesia Class Royale Saya mau pamit Assalamualaikum warah buat kalian semua Dan maju terus Classer Indonesia Goodbye